Intro Rotasi jabatan di kalangan Polri menjadi salah satu hal yang biasa, khususnya Polda daerah Sumatra Utara. Upacara serah terima jabatan oleh 4K Polres jajaran Polda Sumatra Utara dilaksanakan di Aula Tribrata, Mapolda Sumatra Utara pada Rabu pagi 24 Mei 2017. Upacara dipimpin langsung oleh Kapolda Sumatra Utara Irjenpol Riko Amilza Daniel yang didampingi oleh Wakapolda Sumatra Utara Brikjenpol Agus Andrianto. Serta turut juga hadir oleh para pejabat utama Polda Sumatra Utara, para Kapolres sejajaran Polda Sumatra Utara, dan Ibu Ketua Bayangkari Daerah Sumatra Utara beserta wakil dan para pengurus beserta Ketua Bayangkari Cabang Sesumatra Utara serta personil Polda Sumatra Utara. Acara ini diawali dengan kegiatan penanggalan dan penyematan tanda pangkat, penyerahan tongkat komando serta pengambilan sumpah jabatan oleh rohaniawan kepada pejabat yang disematkan, dan penanda tanganan berkas serah terima jabatan. Dalam amanatnya, Kapolda Sumatra Utara mengucapkan terima kasih kepada para Kapolres selama karena mendapatkan mutasi merupakan peningkatan kinerja atau suatu keberhasilan untuk menaikan instansi dan memberikan pengalaman baik pribadi, keluarga maupun organisasi, serta mengucapkan terima kasih kepada Kapolres yang lama atas segudang prestasi yang membanggakan yang sudah diraih selama menjabat sebagai Kapolres di daerah masing-masing. Kapolda Sumatra Utara juga berharap kepada Kapolres yang baru agar dapat segera menyesuaikan diri dengan situasi kondisi dan adat budaya setempat, melakukan pemenahan kultur dan peningkatan kemampuan, mengelola media, serta turun kelapangan untuk menjalin komunikasi yang intensif, dan kerjasama yang sinergi bersama unsur kepemerintahan dan masyarakat. Selanjutnya, di sebuah kapolda, ternyata rejaman yang tersebut dari Sumatra Utara bisa hebat. Oleh karena itu, saya sebuah pimpinan, bangga, melakukan pendidikan terhadap pelayanan sebagus. Yang kejiwaan marahin baru menyanyari, menindak galian C. Galian C yang selama ini dilihat oleh mata kita, hari-hari polisi lewat bergerak-gerak-gerak, tak pernah lihatkan matanya. Dan memberikan pengalaman sekaligus untuk memberikan kebanggaan. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Pak Kapolri menyampaikan kepada saya. Terima kasih dan apresiasi kepada jajaran Direktur Presiden Kriminal Khususus, Dari Medan Sumatra Utara, Tim Liputan Tri Brata TV melaporkan.